Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nio di channel ini, channel Nio Antika dimana channel ini berisikan konten-konten seputar dunia properti khususnya review-review rumah Kali ini saya berada di lokasi Surabaya Timur di perumahan Araya 1 Pintu, jendela, kusen-kusen, semua kayunya yang dipakai, full kayu jati, yuk kita masuk Di ruang keluarga ini sudah disediakan pantry yang cukup gede banget Saya paling suka langkai duanya ini ya, luar biasa, super, gede Nah, ada satu rumah, rumah ini tidak baru, tapi rumah ini luar biasa, sempurna banget Masih sangat layak untuk kita review dan kita lihat nanti Rumah ini dibangun dua lantai, model tropical Luas lahan rumah ini dibangun di atas luas lahan 300 meter persegi Dengan dimensi lebar 12 x 25 Dan luas bangunan kurang lebih 450-an ya Dibangun dua lantai Nah, di dalam rumah ini ada fasilitas kamar tidur Yaitu 5 plus 1 dan kamar mandinya 3 plus 1 Rumah ini dibangun menuju ke arah mata angin sebelah utara Nah, nanti seperti apa rumahnya? Yuk, kita sementara lagi saya ajak Anda untuk house tour, lihat ke dalam Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu Dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya Untuk mengaktifkan notifikasi apabila ada video-video saya yang terbaru Maka Anda tidak akan terlewatkan Nah, kalau begitu, yuk kita segera masuk ke dalam rumahnya Ayo Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam rumah Saya pasti ajak Anda untuk melihat lingkungan sekitarnya ya Nah, lingkungan sekitarnya luar biasa mantep ROW jalannya itu 4 buah mobil seperti ini ya Mantep sekali Sebelah depan rumah ini juga ada jalannya double way Tengah-tengahnya itu juga ada pulau jalannya Nah, kebetulan rumah ini sangat dekat Sekali dengan rumah yang ada di samping sebelah kiri saya Ini yang sebelumnya pernah saya review ya Nanti linknya ada di atas ya, silakan cek Linknya ada, link rumah itu, ketiga rumah itu ada di atas Dan di sebelah kiri itu ada akses pintu keluar Tapi saat ini di portal ya, tidak bisa masuk Nah, jalan-jalannya luar biasa Gede-gede banget, 4 buah mobil Nah, rumahnya itu ada di belakang saya ya Modelnya model tropis Sudah ada kanopinya Kanopinya juga pakai cor Tempor dan ditutup dengan kaca tempor Sudah ada pagar, ada taman depannya Dan ada temboknya Tembok pembatas depan itu juga ada gambarnya Seperti gambar taman atau taman margasatwa Ada taman, cantep sekali Mantep Dinding-dindingnya itu ya Sudah batu-batu alam juga Masa depannya juga simple banget Model tropis ya seperti ini ya Di bagian tengah itu kanopah balkoni Ada balkoninya Dan Nah, kita masuk aja ya Kalau begitu Nah, rumah ini Mempunyai fasilitas karpot Karpot mobil ya Yuk, kita masuk Nah Wih, luar biasa gede banget ya Rumah ini tidak mempunyai garasi Tapi karpotnya luar biasa gede banget ya Nah, kanopinya juga Bisa shoot ke atas Mantep sekali Kanopinya ini ya Rumah ini terang banget Karena kanopinya itu dari kaca tempor Dan penyangga kanopinya itu cor Ya, dicor begitu Sangat bagus sekali ya Nah, ini karpotnya bisa muat untuk 4 buah mobil Kalau Anda susun Mobil Di depan rumah ini Ya, luar biasa mantep Di ujung situ Ya Tembok-temboknya ini sudah Batu-batu alam juga Batu-batu alam ya Seperti ini Nah, ini ada jendela kamar Sampai ke atas jendelanya Ya, rumah ini enak banget ya Ada akses pintu Untuk servis area Jadi, keluar masuk Dari asisten rumah tangga itu Ada dibuatkan akses tersendiri Di ujung ini Ya Dan dinding-dinding fasadnya Bagian tapak depannya ini Dari tavertin Wah, luar biasa Ya, mewah banget Ini rumah second Tapi masih luar biasa mewah Nah, ini akses pintu Dari asisten rumah tangganya Nah, nanti kita lihat ya Bagian dalamnya Yuk, kita lanjut Nah, area terasnya Itu ada dua buah pilar Kanan dan kiri ini Untuk memasuki area teras Terasnya juga gak kalah Mantep, mewah banget Lantainya dari marmer Ya Rumah ini Memang bahannya mewah banget Ya Ini adalah Akses pintu utama Yang luar biasa Ini Kayunya semua full jati Jadi Pintu Jendela Kusen-kusen Semua kayunya yang dipakai Full kayu jati Yuk, kita masuk Nah, ini adalah Ruangan tamu Ya Dari akses pintu Kita ruangan tamu Lost aja Sampai ke dalam Nah, di bagian tengah ini Tentunya ada Sekat pembatas Ini Ini bangunan-bangunan Model-model yang agak Old school gitu ya Jadi Dikasih pembatas Supaya tidak langsung Bisa melihat bagian belakang Karena bagian belakang itu Biasanya Ruangan utamanya Ruangan keluarga ya Lebih privacy Begitu ya Oke Nah, ini ada pembatasnya Nah, di area ini Area depan Ada dua buah kamar tidur Sebelah kanan dan sebelah kiri Yuk kita lihat Sebelah kanan dulu ya Nah, ada kamar tidur Dan ada kamar mandi luar Nah, seperti ini Nah, di samping kamar mandi Pintu kamar mandi luar Ini juga ada Sediakan meja wastafel Berserta wastafelnya Ya Oke, kita lihat Kamar yang pertama Yuk Masuk Kamar yang luar Biasa gede-gede banget Nah, seperti ini kamarnya Yuk Ada tiga buah daun jendela Di kamar ini Yang cukup gede sekali Ya Nah, bisa dibuka Jendelanya Jendelanya itu Viewnya Ke halaman karpot Bagian depan Ya Bahan material dari Jendela-jendela Dan daun jendelanya Daun pintu jendela ini Dari UVC ya Luar biasa Sangat kedap sekali Mantap Nah, seperti ini kamarnya Gede banget Ya Memang tidak disediakan Kamar mandi dalam Kamar mandinya Ikut di kamar mandi Yang ada di luar Yuk, kita lanjut Seperti saya bilang Ya Pusen-pusen jendelanya Pintunya Ini semua bahannya Dari kayu jati Mantap Yuk, kita lihat Kamar mandinya Silahkan Di shoot kamar mandinya Nah Kamar mandinya Area closet Area, sorry Area showernya Juga sudah Ada kamar tersendiri Ya, disekat dengan Kaca temperednya Dan area toilet Kloset Maksud saya Dan area Untuk meja wastafelnya Tentunya juga ada Jendela Sirkulasi udara Yang di ujung Ya Sangat gede sekali Mantap sekali Rumah ini ya Karena materialnya Yang dipakai itu luar biasa Mahal banget loh ya Ini Nah, ada satu kamar lagi Ya Ayo kita lihat Ini ada satu kamar lagi Wah Luar biasa Ukurannya juga Gede banget Yuk Ukurannya sama Dengan kamar yang tadi Gede sekali Ya Ini adalah jendela Yang bikin menarik adalah Jendelanya Ternyata double Pintu ya Jadi ada pintu Dan Ada pintu luar Ada pintu bagian dalam Dan luar Jadi kalau Anda Mau membuka pintu Bagian luar Anda bisa tutup Yang bagian dalam Ya Karena ini ada Kasah-kasah nyamuknya Sehingga Nyamuk tidak bisa Masuk Jadi hanya Udaranya saja yang masuk Luar biasa Mantap Ya Double pintu Begini ya Dan semua Bahannya Dari kayu jati Wah luar biasa Mewah banget Yuk kita lanjut ya Lihat Kamarnya bayangkan sendiri Gedenya minta amun Segini Ini bisa Mantap sekali ini ya Ruang geraknya Di dalam kamar ini ya Cakep juga itu Lampunya ya Wah Ayo kita lanjut Walaupun ini rumah second Wah tapi Mantap Kita Masuk dulu Bagian dalam Ya Di banan disini adalah Ruangan utamanya Ruangan keluarga ya Nah Di ruangan keluarga ini Sudah disediakan pantry Yang cukup gede banget Ini dapur kering Anda ya Nah nantinya Meja makan Anda disini Ya Sudah ada Lemari-lemari penyimpanannya juga Ini Walaupun Ini tidak baru Tapi Masih sangat Bagus banget ya Hanya kotor saja Ya Masih bisa dipakai Luar biasa Nah ini adalah Ruangan keluarganya Ya Ini adalah ruangan keluarga Dimana Anda bisa menonton Hiburan TV Dan relax Di area ini Ya Nah di ujung ini Juga disediakan kamar mandi luar Silahkan dilihat Kamar mandi luarnya Yang ada di ruangan keluarga ini Nah itu adalah kamar mandi luar Ya Juga ada area shower Yang sudah disekat Dengan kaca tempat Area closetnya juga ada Dan meja wastoffelnya juga Sudah ada Komplit semua Dindingnya juga sudah dilapisi Dengan granit semua Ya Mantap Juga ada Sirkulasi udaranya juga Untuk pencahayaan Dan untuk Udara Sirkulasi udara Nah seperti inilah ya Ruangan utamanya Living roomnya Nanti meja makannya Mungkin Anda tempatkan disini Karena dekat sekali Dengan pantry Ya Nah halaman pekarangan belakang Juga masih ada Masih ada sisa Lahan di belakang Ya Ya seperti rumah-rumah Lama ya Old school gitu ya Tetap ada Pintu dan jendela Kayu Ya Akses menuju ke Halaman pekarangan belakang Yuk kita Lihat aja Halaman pekarangan belakangnya Nah seperti ini Halaman pekarangan belakangnya Cukup gede banget ya Nah ini beberapa daun jendela Ya Yang bisa Anda Dari Penyekat Antara ruangan bagian belakang Dengan ruangan keluarganya Ya Jadi ruangan keluarga itu Banyak sekali Sirkulasi udara Dan Banyak sekali jendela Untuk pencahayaannya Sehingga rumah itu terasa Terang dan terasa dingin Mantap Ya Tentunya area ini adalah Area service area Ya Yuk kita Langsung aja ya Kalau gitu Ini ada tanggal Lantai 2 Menuju ke service area Tempat cemuran Ya Ini ada Kamar mandi Untuk asisten rumah tangganya Di ujung Dan itu adalah tempat Untuk mencuci pakaiannya Mesin cuci Anda Dan lain sebagainya Nanti bisa dilakukan Aktivitas itu Di tempat ini Ya Nah ini memang Akses khusus Untuk asisten rumah tangga Supaya asisten rumah tangga Itu tidak keluar masuk Melalui pintu Ruangan utama Nah di ruangan ini Lorong ini ada Di sebelah kanan Ada kamar tidur Asisten rumah tangga Di sini Ya Nah mungkin Anda bisa lihat dulu Buka sebentar ya Kamar tidurnya luar biasa gede loh Ya Mantap Juga ada Sirkulasi udaranya juga Ya Ada Kaca naku Untuk sirkulasi udara Dan di sebelahnya itu ada Dapur ternyata Yuk silahkan dilihat dapurnya Nah Seperti ini dapurnya Nah meja dapurnya juga Sudah ada Ya Berada di sudut ini 90 derajat Ada Jendela lagi ya Untuk Sirkulasi udara Supaya Pengolah makanan ini Bisa keluar ke jendelanya itu Ya luar biasa Dan ada Lobang Di atas atap Ya Untuk menambah sinamat harinya Sebagai penerangannya Ya Idenya luar biasa Bagus Kalau gitu kita lanjut ya Yuk Nah Ini ada akses Menuju ke Ruangan Tengah Ya Nanti pintu itu Yuk kita lanjut Nah sedikit berbelok Nah ini ada Akses pintu utama Ya Ini menuju ke Halaman depan Atau halaman karpot Ya Nah nanti Akses keluar masuk Dari asistennya Itu Ya area ini Ya Oke Nah di silingnya ini Juga ada beberapa Lobang Yang ditutup Dengan kaca temper Supaya apa Supaya area ini Tidak gelap Ya Jadi bisa Dapat Pencahayaan dari Sang surya Ya Oke Nah next Kalau gitu kita masuk Melalui pintu yang Ini ya Akses pintu yang Nah Ternyata tembusannya disini Ya Tembusannya di Ruangan tamu Yaitu Nah Disini pintunya Ya Nah seperti itu ya Lantai satu Mantep banget ya Semua bangunannya masih Utoh ya Bagus banget Tembok-temoknya juga Tidak ada yang retak Ya Masih sangat sempurna sekali Rumah ini Ya Yuk Kita lanjutkan Kalau gitu Naik ke landai dua Karena Di balik Pintu pembatas ini Ya Pintu pembatas yang bisa dilipat Itu ada akses anak tangga Menuju landai dua Tapi sebelum kita naik Yuk kita dibawa tangga Dulu kita lihat Ya Ini Bisa Anda fungsikan untuk udang Dan di sebelah sana itu Ada Seperti bisa Anda fungsikan sebagai kolam ya Nanti kalau Anda mau Ya Seperti itu Oke Nah kita lanjut aja Naik ke lantai dua Saya tunjukkan juga Lantai dari anak tangganya Ini juga pakai marmer Ya Kacanya kacau tempered Ya Ininya juga Stainless Ya Stainlessnya enggak Kaleng-kaleng ini Tebal banget Yuk Kelihatan dari suaranya ya Nah Di Di lantai ini Setengahnya Itu ada pembatasnya Ya Luar biasa Dindingnya ini Cakep banget Silahkan Sampai ke atas Karena di atasnya itu Ada Ruangan Terbuka ya Itu memang Sengaja dibuka Ya Supaya ada Angin yang masuk Sikulasi anginnya masuk Dan juga Sinar mataharinya Juga bisa Masuk Jadi Rumah ini terasa Sangat dingin Yuk Lanjut Saya paling suka Langkai duanya ini ya Luar biasa Super Gede Lihat ya Anda rasakan ya Ayo Coba rasakan Ini ruangan tengahnya Ya Wih Gede Ya Banyak jendela-jendela Sebelah kanan itu Ini Ya Akses menuju Balkoni Lantai dua Enak banget ya Dingin sekali Ya Dingin Ayo Putar saya Kita lihat yang bagian belakang Mantap pokoknya Luar biasa Lantai duanya ini Ya Nah Seperti ini Wuh Wuh Di belakang Masih ada Balkoni yang cukup Gede lagi ya Luar biasa Nah Di lantai dua ini Ada Fasilitas Tiga buah kamar tidur Dan Satu buah Kamar mandi Saja Ya kita mulai Start dari kamar tidur Yang Paling belakang Kalau gitu ya Di sebelah kanan saya Ini Yuk Nah ini adalah Kamar tidurnya Kamar tidurnya Size-nya Waduh Gak kalah Gede Gede Mantap View Jendelanya juga Mantap Ada di Balkon Di bagian belakang Yuk Enak banget Ini jendela Apa Jendelanya ya Ada tiga buah jendela Semua Bahannya Dari kayu jati Semua ya Mantap Di sebelah Sisi yang Berhadapan Juga ada Sirkulasi udara Jendelanya Mantap Sekali Yuk kita lanjut Ke kamar yang lain Jadi semua kamarnya Memang sengaja Tidak dibuikin Kamar mandi dalam Yuk Nah ini ruangan Keluarga yang ada Dari dua ya Disinilah nanti Anda bisa pasang Praktivi Anda Mantap Sekali Mantap Pol Di ujung sini Sudah disediakan Washtafel Dan lemari-lemani Penyimpanannya Di belakang Kembo ini Juga ada kamar tidurnya Yuk kita masuk Kamar tidur yang ini Kamar tidur yang ini Loh Bakalah mantap ya Viewnya Paling bagus Kamar yang ini Wah Mantap Anda bisa lihat Viewnya itu Nah Kamar ini Menghadap ke Bagian depan rumah Anda bisa lihat Depan rumah Dari lantai dua Seperti ini Wah cakep ya Mantap Saiz kamarnya Juga gede Ya Nggak main-main ini Mantap Yuk kita lanjut Walaupun rumah ini Tergirang Desainnya Layoutnya itu Old school Ya Oh tapi Ini Luar biasa Bisa diadu Dengan rumah yang lain Nyaman banget Yang penting rumah itu Bisa Mengakomodir Kenyamanan Yuk kita masuk Ke kamar yang Selanjutnya Ini kamar yang Gede juga Ada tiga buah Jendela juga Yuk silahkan Dilihat Yuk Ya Gede banget Mantap Ini rumahnya Nah seperti itu ya Nah ada kamar mandinya Nah ini adalah kamar mandi Satu-satunya Di lantai dua Ya Nah disini Ada kamar mandi Disitu Ada area Showernya Ya Sudah dibikinkan Ruangan tersendiri Disekat dengan Kaca temper Area Closetnya Dan juga Meja wastafel Ada Sirkulasi udara Jendela yang cukup gede Dan semua Dindingnya Sudah dilapisi Dengan Granit Oke Mantap Di luar kamar mandi Masih disediakan Wastafel Meja wastafel Yang ada di luar Ya Di luar kamar mandi Seperti ini Ya Gede banget Ada duanya ini Nyaman sekali Ya Nyaman-nyaman banget Ya Yuk kita lihat Balkoninya Kalau gitu ya Balkoninya seperti apa Wah Mantap sekali Rumah ini ya Lingkungannya bagus Ya Fasilitas jalannya Gede Nyaman banget Ya Dingin Tidak panas Terang Tidak kelihatan Seperti Rumah yang Surem Begitu ya Ini Dinding-dinding Tampak luar Fasadnya juga sudah Batu alam Ya Ada Yang di bagian itu Dari tavertin Mewah banget Ya Walaupun Rumah tidak baru Tapi Ini bisa Dibandingkan dengan rumah yang Lebih baru ya Gak kawah Mantap Yuk Kita lanjut ke Balkon di belakang ya Yuk Yang di belakang ini Kita belum lihat Wah Di belakang ini juga terasa sangat dingin banget ya Karena memang area terbukanya itu gede sekali Sangat besar banget ya Ini semua terbuka Mantap 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 ya Nah itu area Yang tadi Lantai 2 Untuk service areanya ya Tempat untuk Jemur pakaiannya itu disini Nah disini tempat untuk Menjemur pakaiannya itu Ya Jadi akses tangga ini nanti Bisa turun menuju ke Halaman pekarangan belakang Ya Nah saya penasaran ini ada satu ruangan Iya Ternyata di area Service Area ini masih ada disediakan Satu buah kamar lagi Nih Lihat Satu buah kamar magi Untuk asisten rumah tangganya Gede lagi kamarnya Luar biasa ternyata Mantap banget ini rumah Oke Kayaknya semua sudah kita lihat ya Sudah lengkap semua Lantai 1 lantai 2 Ketemu lagi nanti dengan saya Di konten Di lokasi dan rumah yang lain Nah seperti itulah Kita sudah lihat Saya ajak Anda sudah Keliling ke Semua bagian Ruangan rumah ini Rumah ini masih Betul-betul Sempurna banget Ya Bahannya Kualitasnya Ya Dibangun dengan Luar biasa Ya Materialnya juga Enggak kaleng-kaleng Ya Memang pantas dengan harganya lah Rumah ini ditawarkan Di harga 9 miliar Nah bagi Anda Yang sedang cari rumah Di daerah Surabaya Timur Perumahan elit Nah ini ada di A Raya 1 Blok H Ya Ada nomor kontak Yang bisa Anda hubungi Dan deskripsi dari Rumah ini juga Sudah saya tulis Di kolom Deskripsi yang ada di bawah Silahkan Anda Cek juga Jika Anda Ingin survei Jangan sungkan-sungkan Ayo segera hubungi Nomor WA Atau nomor kontak Yang sudah saya tulis Di bawah ini Yuk Oke kalau gitu Jika Anda Suka dengan konten Kali ini Jangan lupa Seperti biasa Anda like Anda share Dan Anda subscribe Dan nantikan terus Saya di konten Yang berikutnya Di lokasi dan rumah Yang lain Tentunya Semua rumahnya Mantap-mantap Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati